Aduh hati-hati dong Bandi, kamu menjatuhkan lukisanku yang masih basah, tuh kan jadi rusak lukisanku Salah sendiri kamu menjemur lukisan di dekat jendela, jadinya gampang jatuh karena tertiup angin Lukisanku bukan jatuh karena tertiup angin, aku menaruh kotak pensil di ujung agar tidak terbang oleh angin Kalau anginnya besar, lukisanku itu pasti akan terbang juga Ki Bandi, kamu paling pintar mencari alasan, aku tadi lihat kok kamu yang menjatuhkan Bandi, kamu tidak boleh berbohong, tadi ibu melihat kamu sengaja menjatuhkan lukisan kiki yang sedang dijemur Saya cuma bercanda kok bu, saya pikir lukisan kiki sudah sekering Bandi, merusak milik orang lain adalah perbuatan tidak baik, kamu harus minta maaf pada kiki Karena lukisannya rusak, dia harus mengulang lagi pekerjaannya Maafin aku ya Ki Iya deh, lain kali kamu tidak boleh jahil lagi ya Adik-adik merusak milik orang lain adalah perbuatan tidak baik Hal itu dinyatakan dengan tegas di dalam firman Tuhan Mari kita membaca Habakuk 2 ayat 6 Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian Celakalah, demikian kata Tuhan bagi orang yang menggaruk milik orang lain Menggaruk di sini berarti mengganggu atau merusak milik orang lain Tuhan ingin agar kita menjauhkan tangan kita dari apa yang bukan milik kita Adik-adik, tentu kita akan sedih atau marah kalau barang milik kita dirusak orang kan? Karena itu, kita pun dilarang merusak milik orang lain Jagalah tangan kita Jangan merusak, mengganggu, apalagi mengambil apa yang bukan milik kita Mari berdoa Bapak di surga, ampunilah aku jika aku pernah merusak milik orang lain Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!